Asalkan kita sensitif, Pak? Ya, nggak harus kebo juga. Setidak-tidaknya kita tahu, Kiki lagi sensitif. Kan nggak harus tanya, Kiki sedang apa? Kita bilang, Kiki mau makan, Kiki. Kita hidup gratis. Saat ini, aku besok karir. Setidak-tidaknya kita sensitif di sana. Setidak-tidaknya kita sensitif di sana. Terima kasih, ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini materi terakhir dari hukum NLP Asia ini. Sebenarnya saya cuma untuk terang koma saja. Jadi saya nggak punya pola sebenarnya. Kalau kita tanya di sana, apakah ada pola? Jadi saya nggak punya pola. Tapi ini yang berkaitan dengan terakhir. Komunikasi. Kalau kita membangun hubungan, penting sekali apa yang disebut dengan raku. ada teknik di NLP, namanya kata-kata, si magic 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 magic. Saya nggak tahu gimana caranya, tetapi yang saya lakukan seperti ini. Ini ada cerita. Saya mencerita juga di kelas success track atau kelas BPM. Ada wanita cantik datang di busway. Di sebelah kanan saya. Kalau saya bilang wanita cantik, ukurannya dalam lulun amaya. Karena saya beran-an-an dalamnya. Lulun apaya sama cutah itu bagus sekali lulun apaya Banyaknya lebih kreatif Wanita cantik datang duduk di sebelah saya Bermaksud untuk sekedar berbicara atau ngobrol saja dengan wanita cantik Wangi lagi Duduk tenanglah Saya coba untuk nyamah-nyamahin Ini yang disebutkan Tidak hanya dari bahasa, tidak hanya dari fisiologi Tapi bisa juga dengan hal seperti pola nafas Yang saya lakukan adalah Saya mengikuti pola nafas Dia sudah mulai tenang Saya perlambat pola nafas saja Sudah mulai menjaga seperti ini Saya menjaga juga seperti itu Lalu dia sibakan kepada seperti ini Dan lihatlah buruknya Karena tadi emangnya Tidak Dia seperti ini Saya seperti ini Berlaku Meci Tidak minori Kalau dia dengan tangan kanan Ya saya mempunyai pola nafas juga Dia terbang seperti ini Saya seperti ini Saya coba ngetes Sudah bonding nggak ya sama saya Sudah nyatu nggak ya sama saya Apa yang saya lakukan Yang saya lakukan adalah Yang saya lakukan Yang saya lakukan Yang saya lakukan Lalu saya lakukan Pesi Berharap seperti ini Sejenak lupa sama kamu Kamera Hapus Pakai unit kasih 10 11 Dan kewek itu tiba-tiba kakek Kediri Saya langsung Mbak Sepertinya ke dia Mbak Tadi kok kayaknya Mbak capek banget ya Dia nggak ngelak ngomongan saya Karena mungkin tetap anak saya Kayak itu Ya mau putar-putar Mereka Saya lakukan bahas seperti ini Mbak kayaknya tadi capek banget ya Dia respon Ya mas Tapi dia ada sedikit mundur Itu yang disebut dengan MOS Dia apa Dia melakukan seperti ini Ya mas Tadi saya buru-buru Saya lakukan hal yang sama seperti ini Di visiologi Di bahasa Tunggu Sama dia kata-kata Kenapa buru-buru Tunggu Mbak Saya mau beli kado Buat anak saya Dia gunakan kata anak Bukan putra atau putri Saya gunakan kata yang sama Kata-kata Oh biar punya anak Oh biar di terlalu mati Ah Satu marajim Ternyata Kalau dia buru-buru dia Tengoknya Sebenarnya Jumlah gua bukan kesana Mbak Gua ingat Profiting saja Gua tukang-ngatik Jumlah Jumlah ngomong aja Cuma ngomong Kalau lebih Sudah punya anak ya mbak? Sudah mas. Oh berapa anaknya? Dua. Ada momen yang akhirnya saya bilang sama mbak saya juga punya dua anaknya cowok-cewek, cowok-cowok atau cewek-cewek? Dia bilang cowok-cewek. Sama lagi. Sama mbak cowok-cewek. Berapa tahun yang pertama? Ketika sudah ngomong tentang anak, apapun juga lupa. Apalagi sudah saya sama-sama. Sama mbak, sama mbak, sama mbak. Dia lebih banyak seperti ini. Tidak lagi seperti ini. Saya lebih banyak seperti ini. Dan ini berapa namun jadi? Seperti ini. Dan hampir dia berkata. Berkata. Tidak lagi seperti ini. Terima kasih. 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 Video, video. Ngobrol. Kayak gini. Mbak. Satu saja baru. Mau kemana? Terakhir. Dia bilang ke daerah Kota Saya sudah sedikit berbeda Saya bilang 4 Sudah punya polis atau belum Saya panggilan itu Ketes Jadi saya Agent DD Fantasi Distribusi Jadi kalau ada Agent yang mau Kalau kamu mau Jadi saya sudah Jadi saya sudah Setapa Lihat ada piala di Indonesia saya Kenapa pula isi saya Yang saya coba tukar 4 Sudah punya polis itu Udah lagi Hukuman suksesan terbang Hancur Sekarang itu Dari dalam polis Nah tapi sekali lagi Masuk Di sini ngapakan Saya punya pikiran Di dalam pola saya sendiri San Lu ngomongin polis Di kipir Ada ketakutan di dalam diri saya Jangan-jangan wanita ini menolak Ada ketakutan juga di wanita itu Jangan-jangan nanti saya akan ditawari polis Jangan-jangan saya nanti dibohongin Jangan-jangan saya disuruh keluar gue Ketakutan dia Sawat di kedua pihak Muncul Kalau anda bilang Mbak Sudah punya polis Lalu dia mundur Anda tetap menjelaskan tentang polis itu Salah bisa Yang saya lakukan Mbak Kenapa Mbak Kayaknya gak suka ya Kalau saya ngomongin polis Berapa-apa Kita ngomongin yang lain Bangunan kita dewa Gue hubungi Apa yang anda bisa hubungi Sama-sama Apa yang bisa sama-sama Hobinya apa Saya hubungi bulu takis Yang bilang Sama Mbak Kalau anda gak suka milu takis Sama Mbak Saya juga suka olahraga Itu namanya cantal Bulu takis adalah bagian dari olahraga Ada tiga sama-sama yang ke atas Sama Mbak Saya juga suka olahraga Dimana pebiasanya Ngomongin bulu takis Cerita-cerita Nyamuk-nyamuk Masuk lagi Mbak Saya dulu juga pernah kecewa Tiba-tiba saya mau begitu Tentang lagi Saya juga pernah kecewa Dengan asuransi Tetapi ini Mbak Yang saya ceritakan Ketika saya sadar Punya polis itu penting Terutama buat orang tua Ini yang saya ceritakan Yang saya sadar Buat orang tua Akhir saya sepuluh waktu Cerita-cerita Cerita-cerita Jadi satu polis Dan itu juga terjadi semua Seperti polis Ketika saya Berada di dalam Kelas Ada dua ketakutan Saya takut kelas Tentang berhasil Di sana takut kelas Tentang berusaha Apa yang akan terjadi Ketika saya menghubungan Dengan Orang-orang terdekat saya Di satu tim Ada dua ketakutan Apa yang terjadi Yang harus kita lakukan Kita paham Sebelum Kita lakukan semua proses ini Ini semuanya semua teknik ya Tapi saya tidak pernah Bahas lebih lanjut Sebelum kita Masuk ke sebelah ini Kita tidak pulang bisa subscribe Contoh Contoh Kita abis saja Bagaimana masak Tolong berikan rambut soal Ketika kita berbicara Dan tahu Dan tahu bahwa Komunikasi yang efektif Komunikasi yang efektif Komunikasi yang efektif Satu Kalau saya berbicara One by one dengan Irsa Seperti ini One by one Sekarang lebih banyak di tempat Di tempat kan di sebelah kan Mata dan guna dan rotak kan Ketika saya berdiri seperti ini dengan Irsa Saya akan coba Lompai seperti itu Lompai seperti itu Blompai seperti ini Ada posisi Assert Stop Gampang Ketika saya berjalan Apakah saya Assert Saya bertarung Sip Akan sedikit Baya kiri kami ok Stop Ini adalah Posisi Nyamanya Irsa Artinya Saya tidak boleh lebih dekat Jangan lebih jauh Tidak boleh lebih dekat Jangan lebih jauh Disini Siapa gimana kalau mau pesalam Masaknya seperti ini Jauh apa namanya? Feksibilitas kita berbicara ketika kita berkomunikasi Berada di posisi Lakukan seperti ini Ada beberapa way komunikasi Ada Rekan kita yang menerapkan komunikasi Setiap komunikasinya adalah mengindibilasi Saya benar, setiap komunikasinya adalah mengindibilasi Berhati-hati Berhati-hati Ada dengan intonasi Ada dengan kata-kata Ada dengan fisiologi Tapi saya tidak menerapkan komunikasi yang mengindibilasi ketika saya berkomunikasi Yang saya lakukan adalah Kata-kata itu tidak penting lagi Itu masih penting Cuma sedikit, cuma lebih banyak Kepulah satu Kalau membangun hubungan Apakah baksa? Kata-kata seperti ini Kedahit Itu membuat Aduh 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 Seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Itu yang saya lakukan kepada Pak Polisi Pernah ditilang? Sebenarnya Kalau anda ditilang, jangan terus-terusan berada di dalam kendaraan anda Kenapa? Anda sudah diindividasi di awal oleh Pak Polisi. Kenapa? Pak Polisi, pendiri dan pendatang segala. Orang akan jauh lebih mudah mengindividasi ketika orang itu sudah ada di kolom. Anda akan mudah mengarahi anak-anak ketika anak-anak masuk ke jamu. Kamu jadi bilang sama Papa, enggak, 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 enggak. Anak saya tak tahu. Tetapi akan sulit untuk mengarahi anak-anak ketika anak-anak sudah bertubur besar. Kamu, enggak, 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 enggak. Cek, kebanyakan Pak Polisi tidak memperkenankan Anda untuk keluar dari wounding ke mobil ketika Anda di belakang. Atau dari motor Anda, dekatan, tetap di dalam belakang. Kalau saya kan mau. Berdiri sama diri. Pak, Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Dia nanya. Di NLP. Ada yang sudah mengetahui. Balikin. Tapi jangan ikut alurnya. Maksudnya kayak gini. Jangan ikut alurnya. Saya rasa Bapak yang begitu tahu dibandingkan dengan saya. Saya gak digaung. Saya rasa Bapak yang begitu tahu dibandingkan dengan saya. Pak, Bapak telah melanggar lampu lalu lintas. Kian, 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 kian. Apa yang saya lakukan? Masa. Masa, Pak. Masa, Pak. Masa. Masa. Masa, nggak, NLP. Masa. Masa, ini. Masa. Masa. Terima kasih, Pak. Karena anda meninggarkan saya. Ibu enggak? Itu hipnosis. Kenapa saya masih pakai ini,�ithara. Ini hipnosis. Membuat anda masih menekan. Apa ini saya masih pakai jangit,�ithara? Eh, teman-teman ketika ketika hari yang Anda terbuka, Anda harus menikmati saya. Buktinya sampai sejauh ini tidak ada pertanyaan, ya? Karena tidak saya kasih kesempatan juga sebenarnya. Tapi itu hipnosis, teman-teman. Suka pakai patching. Potongkan. Itu adalah hipnosis. Negara yang berperdeka tetapi bisa memimpin negara-negara lainnya di dunia. Itu hipnosis. Itu yang saya lakukan. Kenapa Anda pakai jas itu hipnosis? Kenapa saya begini? Saya tidak mau pakai jas. Dibilang nanti saya lebih begini. Tetapi ini yang terpikosis. Ketika saya sama opolisi, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bayangkan kalau saya tidak diingatkan oleh Bapak, mungkin terjadi kecelakaan. Bayangkan, Pak, kalau seluruh masyarakat Indonesia tidak diingatkan oleh Bapak. Tapi saya tidak. Terima kasih, Pak. Hal yang kita lakukan ini adalah nanti. Bisa keluarkan surat-surat terhadapnya. Bisa keluarkan. Bisa keluarkan. Bisa keluarkan. Pak, Bapak tahu. Pelanggaran Bapak akan dikenakan. Hukuman gini, 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 gini. Pak, kalau saya sudah tahu, tentunya saya tidak akan kembali di sini. Terlalu lakukan. Liku nggak tahu? Saya bisa ajak wakil, wakil, wakil. Selesai. Pak, kalau Bapak melanggar pelanggaran Bapak tadi, Bapak akan dikenakan sanksi ini. Dengan biasa, siap-siap-siap. Pak, kalau saya rasa bahwa Bapak menggunakan masker-surat, tentunya ada maksud dibalik informasi ini. Lalu saya tahu, Pak, ada yang lebih baik dan ada yang menemukan. Senyum. Senyum lapa suju, Pak. Senyum lapa suju. Senyum lapa suju. Kau putih. Tenggir setahun, deh. Nampun hati dengan cembak. Terpuk lima. Kalau mau sidang di sini, 200 ribu. Kalau ada yang lebih cepat, lebih murah, lebih baik, tipur masing-masing, saya hanya punya 200 ribu, Pak. Yang sebenarnya berapa? Saya katanya lebih, 200 ribu. Boleh saya tahu, Pak? Untuk yang sebenarnya di surat hilang yang diharuskan dibayar terhadap pelanggaran saya, saya mau bikin mahu diri. Dan saya akan bilang yang hebat atau malam. Saya akan tetap melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai warga negara. Terima kasih telah menginformasikan hal yang baik, hal yang cepat dan hal yang murah. Tapi saya yakin, Pak Parah seperti warga, melakukan tindakan seperti adalah semata-mata, dari kawan-kawan, dari kawan-kawan, warga. Selesai. Kawan-kawan, dari kawan-kawan, saya sudah bilang, surat berita saya, ikut TKT, Pak Parah. 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 Intonasi bisa. Intonasi bisa. Tadi kata-kata ada, intonasi bisa. Untuk komunikasi efektif. Saya bilang, intonasi bisa. Tetapi jangan terlalu resisten. Jangan terlalu itu-itu aja. Kemarin di hotel, saya minta surat tetapi tidak diizinkan oleh pihak resepsionis. Gak bisa, Pak. Saya cuma pihak satu. Bisa. Intonasi pemerintah. Bisa. Bisa. Dengan tangan seperti ini. Bisa. Jangan kayak cengit. Bisa. 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 Ada event common di sana. Intonasi teman-teman tau ya, kalau ada pernyataan Andi tidak masuk hari ini, saya menggunakan Andi tidak masuk hari ini, itu buah pernyataan Andi tidak masuk hari ini. Tetapi saya gunakan perkataan, Andi tidak masuk hari ini. Saya bertanya. Kalau Andi tidak masuk hari ini, saya di. Andi tidak masuk hari ini. Tolerasi akan ketidakadiran Andi-Andi. saya naik lagi, Andi terima kasih hari ini saya terkejut atas ketidakadiran hari ini saya bilang, Andi terima kasih hari ini saya marah atas ketidakadiran hari ini tetapi saya gunakan, Andi terima kasih hari ini saya mengatakan, Andi terima kasih hari ini intonasi yang digunakan berbena penggantiannya juga berbena maka saya sudah bisa lakukan di hotel bisa maaf, saya tidak bisa bisa begitu pun ada kawan-kawan dia minta 5 jam, kalau 2.400 2.400 bisa? 2.400 bisa? 2.400 bisa? baik pak, mau berapa? 1 bisa bisa punya bintang, bisa punya 100 ada asing itu komunikasi itu komunikasi itu komunikasi itu itu kata-kata saya belajar dari pak Andi lebih hebat lagi mungkin yang di trading sharingnya Pak Andi sudah ikut Pak King John seperti ini saya mau beli polis asuransi prudensial karena polis asuransi prudensial mahal Anda lah pak, benar prudensial 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 yang lebih tinggi saya bisa berikan jaminan prudensial dengan harapan memberikan pelayanan yang lebih baik dan produk yang lebih baik dibandingkan dengan non prudensial yang menurutkan prem yang lebih murah tetapi pelayanan tidak lebih baik dan produk tidak lebih baik lihat, makinnya sudah berbeda prudensial teroksini prudensial yang lebih tinggi seharusnya ke atas tapi saya kebawahi waktu jeight artinya premnya prudensial tidak lebih baik dibandingkan dengan으니까 Breatial turnsia dan premnya lebih tinggi dibandingkan dengan non prudensial sudah ada di prem yang lebih murah Pelayanannya lebih baik dengan produk yang lebih baik dibandingkan non prudensial itu adalah premnya yang lebih murah dengan pelayanan tidak lebih baik dan kualitas produk yang tidak lebih baik Bahkan Anda lebih luas Anda akan juga punya contoh Saya sudah merangkakan hal ini yang baik-baik. Budensial. Anda kan premi yang lebih tinggi. Anda bisa lebih jauh. Anda bisa lebih jauh. Empat. Mau beli dua, kata satu. Duanya ada kayak gini, satunya ada. Mau beli dua, kata satu. Premi-nya sepuluh juta. Atau sepuluh juta di mana? Budensial ada perusahaan nomor satu. Dimana 40% ya. 60% masyarakat Indonesia memiliki budensial. Sedangkan empat puluh perusahaan lainnya hanya memiliki masing-masing satu persen. Karena sisanya 40%. Silahkan bapak mau seperti orang yang sebagian besar. Memiliki budensial atau sebagian kecil. Memiliki perusahaan masyarakat selain. Jatuh. Irsa apa kalau saya pikirin. Dapat cowok yang lebih ganteng. Jatuh bisa dapetin cowok yang lebih ganteng. Itu bahasa Tuhu. Tantem. Bang Aungsa. Pulang jalan 15 min terus. Jalan lima 15 min terus, Bang. Menurum aku lewat 14. Katika kita berkomunikasi. Lihat. Apakah kita maksimal juga. Ini kita bisa terangkan. Baik dalam kelas yang kita. Atau di dalam hal-hal yang baik Contoh dikerjain Lo harus Tetap sertifikat sekarang Udah kayak begini Intonasi keras Ada kata harus lagi Bayangkan kalau Adi Diwanya dalam koleris pemimpin Mana ada orang koleris dibilang harus Akhirnya kita tidak punya orang yang setia kepada kita Akhirnya kita tidak punya orang yang goyang kepada kita B, bolehkah kita tolong lagi? Lalu, kemudian saat ini Lo mengerjakan untuk saya Ini kan gini-gini Saya tidak begini B, bolehkah kita tolong? Bolehkah saya tolong? Bolehkah saya tolong kemalung? Saya pilih adi saja Untuk training masa tolong Karena lebih kadang mengganti Kan itu lebih nice Di mana saya tolong kemalung Lo malung itu banyak Udah kan ada lagi Lagi saya tolong kemalung Kan itu adalah sebuah pola Kiki, lu kan kan anak baru begini Gua kenal tau Anak baru datang keramu itu biasanya Dalam cinta kasih dan sangat Pola komunikasi Bahasa yang tertata Intonasi yang kita tata Bahasa tubuh yang kita tata Membuat kita akhirnya excellent Ini semua teorisanya saya masukkan Contoh sudah saya jelaskan dari tadi Kira-kira sejak tadi Bagaimana kita berperan Bagaimana kita bersikap Iya, mas hasil Contoh Saya tidak bisa Iya, mas hasil Tetapi ini diri saya mas hasil Boleh? Contoh seperti itu Di tahun dulu lagi capek Tapi boleh gak? Untuk hati-hati itu Kata guna di sekolah ini Adi gak akan pernah bisa melakukan sesuatu Lalu gak ada alasan untuk Adi melakukan sesuatu Psikologi seorang Itu sekolah itu Apa untungnya buat saya untuk melakukan sesuatu Tidak melakukan sesuatu Atau tidak akan melakukan sesuatu Karena ada untungnya buat saya Kalau saya tidak mau informasikan Ya, apa untungnya Gak akan pernah bisa juga diberi jalan Berbanding kita Nanti prosesnya akan lebih bergabung Nanti kita lebih belajar Cuma memasihkan seperti itu juga Berharap 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 kita Berharap Berharap ketika kita Selesai Sesi mudah buku sore ini Di NLPN In action Yang saya coba untuk Rangku secara asal-asal Hehehe Kita langsung sekali Masuk saya sendiri Artinya saya belajar juga Bukan berarti Bukan berarti saya berada di depan Saya mengajar di NLPN Saya yakin Banyak yang lebih baik dibandingkan dengan saya Oke, kalau kita berbicara tentang NLPN Saya orang tua sudah di NLPN Saya bilang Saya bilang Saya bilang Kalau Beri bilang NLPN itu seperti me insta Dia bilang Cepat belajarnya Tapi gak enak Tapi saya bilang NLPN itu seperti gaduh-gaduh Bisikologi ada Bisikman food Komunikasi ada Mau bicara tentang sensory NLPN Eh sensory yang ikan Apa sih? Akses in juice Akses in juice Itu ada di simbiotiknya Roland Barthes Ada di jomlaan Apa namanya Jens lakang dan lain-lain Di komunikasi Mau bicara Tentang NLPN Artinya berbicara tentang ilmu keseluruhan Akhirnya kita coba untuk Madu pada ikan Ke kita secara pemahaman Bagaimana kita bisa menerapkan Saya tidak akan pernah membahas NLPN itu adalah ilmu yang begini Gini-gini-gini Anda bisa begini-gini Tapi bagaimana ketika Anda belajar apapun Buka itu Entah itu NLP Minggu depan kita ada Excel Bagaimana kita belajar tentang bagaimana Melakukan administratif yang baik Lalu minggu-minggu selanjutnya Mungkin akan ada Sebelumnya kita belajar tentang koji Sebelumnya kita belajar tentang Duming galennya Alangkah hebatnya Kalau kita sama-sama Berbicara Semata-mata Ini semua adalah untuk Yang kita Kita lebih tes lagi Apa yang lebih banyak Akhir kata Saya berbicara Salam, kawin sungguh Salam, kawin sungguh Salam, kawin sungguh Jadi NLB bukan semua inmu untuk tidak diperlaksaikan, tapi diperlaksaikan. Jadi yang besok akan ada exam, berikutnya slide show siapa yang mau berlangsung berikutnya. Jadi artinya gini teman-teman, yang tadi saat dibilang benar-benar memecutkan ya. Kita punya kekelampilan, kita punya skill tapi gak dipakai. Kita seperti terkurung dalam rantai gajah tadi. Padahal teman-teman, nilainya teman-teman kalau dijual itu bisa ratusan juta lebih daripada akhirnya. Sembilan. Jadi yang tadi 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 tadi. Jadi artinya gak usah jadi agen, teman-teman tetap punya income yang jauh lebih besar. Kalau teman-teman seperti tadi, teman-teman. Ini satu hari, ini bisa dibayar sekitar 40 juta. Tiga hari kerja, 120 juta. Dengan rantai biasanya, berarti lu harus berpikir bahwa itu benar. Kalau aku masih berpikir di bawah 40 juta, berarti ada yang lebih besar. Gitu ya, sehari. Tiga hari kerja-kerja tadi, 120 juta. AM juga baik. Artinya teman-teman, teman-teman juga punya kemampuan yang besar. Ada di sini, kamu mengasah itu. Habis eksel, berikutnya nanti ada pengawaran siapa yang mau memperhatikan. Yang kedua, boleh secara sepintas kesannya dari pagi sampai siang, supaya nanti bisa dilaporkan. Pagi. Ada kesan? Apa? Puas. Sudah lemas? Yang kedua, input. Kalau tadi kesan, nanti bisa disampaikan secara soal amin ya orang-orang. Itu untuk besok, kalau sudah apa lagi? Kenapa? Perhatikan juga banyak. Berarti nanti eksel, teman-teman harus bawa laptopnya masing-masing ya? Juni harus mau PC-nya. Hahaha Itu ya? Fajar juga? Ya, Fajar juga. Eh, Fajar nanti bakalan udah pindah tuh. Yang bawah nanti, materinya adalah materi dari Fajar. Fajar yang gue eksel sama Halim. Halim, masternya eksel. Gak tau. Gak tau kan. Halim itu gurunya Fajar, Juni. Tapi Juni aja gak padi atasnya. Hahaha Hahaha Manali, bapak ada orang-orang. Hahaha Masih lagi bingung. Namanya gak bosif kalau datangnya ya. Oh iya. Tadi kepikiran gini, setiap kali bedah buku, maksudnya teman-teman dapat satu-satu buku. Bitu ya? Iya, iya. Iya, iya. Jadi tolong hubung kita semua, supaya sanggup soal amin ini, supaya ada budgetnya. Paling kaya gak bisa dikeluarkan untuk 2016 nanti. Hahaha Oke, diisi. Masih dulu lah. Iya, iya. Kan penghasilnya selesai. Kan, kan, kan. Dumpa kita eksel lebih masar lebih depannya lagi. Kalau pun diisi. Kalau itu. Kalau bisa diisi. Iya. Iya. Berarti nanti setelah itu ya. Iya. Pas jadwal gue lagi cuti. Gue luas dan diisi. Teman-teman. Jadi idenya itu nanti mudah-mudahan bisa disetujuin. Kalau ada beberapa buku, kita cari bukunya. Kan yang jago belanja buku kan ada di teman-teman di PFA. Sering belajar buku kan itu. Punya rekanan sama gran media kan. Cuma perusahaan itu kan pake nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Bener bisa. Terima kasih. Kalau tiba-tiba muncul di ideal apa gitu ya. Untuk membaikan kita semua. Email aja. Atau langsung komen. Baik. Terima kasih buat Andri yang tadi pagi. Dan Sandi yang sore ini. Selamat pagi.